KAPAL TANKER MUAT 3. Tersedia akses yang aman antara kapal dan pihak terminal 4. Menyiapkan selang pemadam dan tabung apar 5. Kru kapal melaksanakan toolbox meeting bersama pihak terminal Agar kru memahami antara lain safety, sistem komunikasi antara kapal dan terminal, prosedur darurat, material safety data sheet, dan penanganan muatan lainnya 6. Kru kapal dan pihak terminal mengerjakan ship shore safety checklist Dan perwira jaga mengecek secara berkala implementasi ship shore safety checklist sesuai waktu yang telah ditentukan 7. Mualim 1 membuat stowage plan dan standing orders 8. Terdapat pengawas jaga di deck dan pengawasan dari pihak terminal 9. Apabila terjadi keadaan darurat agar segera menghubungi DPA 10. Akses penyegelan setelah muat disaksikan bersama kru dan tercatat di manifest Sekian dan terima kasih Standar operasional prosedur kapal tanker muat